Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai ayo dikasih like dulu ya dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku hanya kamu saja yang belum subscribe iya kamu, ayo subscribe aku teman-teman biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya oke makasih teman-teman nah sebentar ya semuanya ya, sebentar ya Tun, Papa mau kirim barang bentar, abis ini baru kita ke pantai ya ya lama dong Pak hahaha kagak Tun, paling cuma beberapa menit aja oh gitu, baiklah cepat selesai ya Papa oke mau kirim apa Pak? oh mbak aku mau kirim paket ini dong, tapi sebentar ya aku cek dulu 5 menit kemudian eh eh, sepertinya ada yang salah, sebentar ya mbak ya iya pak ma, kesini bentar deh, coba lihat dulu paketnya sudah benar belum sih, ntar Sarah kirim berabe lagi oh oke pak, Tun kamu disini dulu ya sebentar, cuma sebentar aja hmm, yaudah deh, oke maman hmm, terus aku disini ngapain ya? aduh, gabut banget deh wah, mobilnya keren banget wah, itu supir kayaknya dia turun, dia mau pergi bawa air kecil ya uh, saatnya nih aku mau lihat mobilnya keren banget yes, 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 yuk kita jalan uh, mobilnya keren banget guys aduh, aku pengen banget punya mobil kayak gini nih coba kita naik lebih deket lagi uh, mobilnya keren wah, daripada aku gabut tungguin mama dan papa, aku mau disini dulu deh nah, aku tunggu mereka disini aja deh sambil aku menikmati mobil yang keren ini hehehehe 5 menit kemudian aduh, kenapa sih mereka lama banget aduh ah, yaudahlah aku coba istirahat sebentar disinilah meanwhile jadi gimana? udah bener ya ma? iya pak, udah bener yaudah, mama balik ke mobil dulu aja ya ntar atun gabut sendirian soalnya oke pak nah mbak, saya mau kirim paket ini ya ke alamat yang ini aja eh, mama, kenapa ma? wah, atun, atun hilang hah, apa? hilang? mama udah cari sekitar sini belum? udah pak, gak ada aduh, gimana ini pak? waduh, oh tidak iya, aku tadi ada di mobil yang lain nih oh iya nih masih di supercar nih mampus aku dimana ini aku dimana ini jangan-jangan aku bener-bener ketiduran lama dan aku terbawa pergi ya dan aku sekarang sendirian aku gak tau dimana ini waduh gimana ini oh iya aku harus cari supirnya coba kita lihat supirnya pak supir oh iya pak supirnya gak ada juga aduh gimana ini yaudah deh kalau gak aku coba tunggu disini sampai supirnya datang aja ya 5 menit kemudian eh kenapa kamu disini nah ini supirnya pak maaf aku tadi ketiduran di mobil supercar dan aku tersangkut gak tau dimana sekarang aku terpisah dengan orang tua aku pak pak bisa tolong anterin aku balik gak pak wah maaf banget ya dek aku ini orang baru disini loh jadi aku gak bisa bantu kamu ya kamu coba deh ke kantor polisi saja maaf nih dek aku lagi buru-buru banget ntar kena pecat maaf ya eh pak 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 jangan tinggalkan aku pak pak hehehe oh dimana ini ya ampun kali ini bener-bener sisa aku sendiri dong hehehehe yaudah deh mau gak mau aku harus cari kantor polisi dulu ya 2 jam kemudian waduh 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 hehehe gak ada kantor polisi ini gimana ini aduh udah mulai gelap lagi aduh ini udah gak tau jam berapa lagi aku takut banget tapi eh disini ada rumah orang nih kalau gak kita coba nginep disana aja kali ya yaudah yaudah yuk coba kita masuk kesini ayo 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 mana tau orangnya mau kasih sesuatu disini untuk kita nginep sehari gitu eh alo permisi permisi iya kenapa ya ampun mukanya seperti syaton aku takut hehehehe hehehehe gak jadi gak jadi kabur 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 hehehehe oh dia kejar aku tidak jangan hehehehe udah ma ntar besok papa akan cariin lagi ya semua polisi juga sudah bantu mencari aku yakin atun pasti akan kita temuin kok tapi sekarang sudah jam 12 malam pak si atun masih kecil dan gak pernah sedih lihat di luar aku khawatir pak tenang ya ma atun itu anak yang kuat dia pasti ngerti cara menjaga dirinya hehehehe atuh waduh aku harus kemana lagi nih aku udah capek banget ah ah eh di depan sana ada rumah kosong ya apa aku kesana aja ya yaudah deh boleh juga lah yuk kita cobalah ah 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 wah untung ada tempat ini ya ya bolehlah aku nginep satu hari disini dulu soalnya udah tengah malam aduh suara perut aku udah lapar banget nih untung tadi pagi mama ada kasih aku snack buat cemilan ya aku mau makan dulu deh oke kita duduk disini dan kita makan eh suara apa itu ya ampun suara siapa itu kok rasanya suaranya dari sana apakah disana apakah disana ada siaton tolong hmm tapi kalau didengar-dengar kayaknya suaranya bukan siaton ya coba aku kesana ya oke kita akan coba pelan-pelan maju apakah ada sesuatu disana seperti suara dari sini eh 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 ya ampun ternyata ada anak kecil tolong aku lapar banget ya ternyata dia kelaparan kebetulan aku ada snack nih aku bagi deh buat dia ya nih aku bagi makanan aku ya makan pelan-pelan ya oh terima kasih wah akhirnya aku berasa hidup lagi makasih ya kamu baik deh iya sama-sama ngomong-ngomong baju kamu bagus kamu tidak seperti pengemis kamu kenapa disini jadi aku terpisah dari orang tua aku dan tersesat aku gak tau harus kemana kebetulan ini sudah malam jadi aku nginep semalam disini dulu ntar besok pagi baru lanjut oh gitu yaudah kamu tidur dulu aja ntar besok aku kasih tau kamu arah jalan ke kantor polisi hah serius wah makasih ya yaudah yuk tidur dulu met bobo meanwhile oh ternyata ada mangsa baru disini tutup tutup ayo bangun bangun ayo siapa ya oh iya bentar ayah kenapa barusan tadi aku lihat sepertinya di depan sana ada polisi ayo kamu harus ke sana sekarang hah serius kamu oke baiklah oh iya karena kemarin kamu sudah memberikan aku makanan jadi aku akan memberikan kamu barang ini ya makasih banget udah baik sama aku wah bandananya keren banget yaudah makasih juga ya kalau gitu aku pergi dulu iya hati-hati di jalan ya wah aku udah gak sabar mau ke tempat polisinya eh itu itu kan si papa sama pak polisi wah papa papa lho 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 ini ini kenapa ini hehehe aduh jadi lokasi ini belum dicai ya pak iya betul sekali pak eh hmm kok sepertinya ada suara atun manggil saya ya wah apa saya sudah paranoid ya hmm kayaknya ya hehehe di di dimana ini lepaskan aku tolong aku gak punya apa-apa aku hanya anak kecil hehehe hehehe siapa bilang kamu gak punya apa-apa kamu punya ginjal dan ginjal kamu bisa aku jual mahal hehehe eh apa tolong tolong jangan akan aku kasih semua yang ku punya tapi tolong jangan ambil ginjal aku hehehe 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 bocah seperti kamu emangnya bisa punya apa yang lebih mahal dari ginjal hehehe bentar bentar hmm bandana ini lumayan ya sekarang jadi milih aku hehehe oke saatnya aku beraksi oh tidak jangan tolong eh tunggu 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 sepertinya kapaknya sudah mulai tumpul jadi aku akan beli yang lebih tajam kamu tunggu disini ya dan jangan terlalu ribut karena disebelah kamu ada orang yang lagi tidur hehehe hehehe ha apa ada orang yang lagi tidur siapa coba aku lihat ya ampun hehehe oh tidak aku gak mau menjadi seperti dia tolong siapapun tolong 2 jam kemudian tolong siapapun juga aku ingin papa aku ingin mama papa ini papa datang padamu nak hehehe nah oh tidak maafkan aku mama dan papa karena tidak mendengarkan omongan kalian harusnya aku terus di mobil saja hehehe sekarang saatnya aku akan mengambil ginjal kamu tenang gak akan sakit kok cuma sebentar saja hehehe tidak jangan aku mohon jangan terlambat meanwhile jangan bergerak turunkan senjatanya dan angkat tangan haa kok bisa hahahaha bisa dong cepat turunkan senjatanya atau aku tembak oh tidak 5 minit later cepat jalan dasar penjahat pak makasih ya sudah nolong aku ngomong-ngomong pak kenapa bapak bisa tahu lokasi saya ditangkap oh soal lokasinya jadi ada seorang pengemis yang lapor jadi katanya waktu dia mengemis dia melihat ada seorang laki-laki menggunakan bandana yang sudah dikasih ke kamu karena dia curiga jadi dia coba untuk masuk ke dalam bangunan ini dan dia kaget saat melihat ada kamu di dalam tapi karena dia takut penjahatnya kembali dia gak berani nolong dan langsung lapor ke polisi oh gitu ternyata wah untung ada kakak pengemis itu menolong saya ya wah ternyata jadi orang baik ada untungnya hehehe meanwhile tun anakku oh untung kamu gak kenapa-kenapa tun tun anakku sayang mama takut banget kehilangan kamu nak lain kali jangan jauh-jauh ya dari mama iya papa iya mama maafkan aku ya aku salah karena tidak ikutin kata kalian hehehe tidak apa-apa tun ayo kita balik sekarang nak iya ayo balik nak iya papa iya mama makasih pak polisi oke guys jadi sekian video kita pada hari ini ya jadi dalam video ini kita bisa melihat kalau kita pergi kemana-mana jangan lepas dari orang tuanya ya kita harus selalu ikut orang tua kita oke yaudah guys sampai disini dulu video kita pada hari ini kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys bye 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 selamat menikmati